Udah banyak banget yang request kak gimana cara menghapus file di kartu SD kita yang sudah penuh Maaf banget aku baru balik lagi udah lama banget aku bikin video ini cuman baru nge-pause Sorry banget karena aku juga lagi sibuk sama kerjaan lain Nah teman-teman kita pilih yang file manager Lalu disini ada memori telepon sama kartu SD Teman-teman pilih yang kartu SD karena kartu SD yang sudah penuh biasanya itu Mempengaruhi kinerja dari handphone itu sendiri ya teman-teman jadi lemot dan lain sebagainya Oke langsung aja kita pilih yang kartu SD teman-teman klik itu Nah ini adalah file-file atau isi dari kartu SD aku Disini ada video, foto dan lain sebagainya yang penting-penting Teman-teman lihat aja di file-file yang tersembunyi biasanya ada file-file yang sudah dihapus tapi masih tersimpan juga disini Nah disini kita hapus Klik aja satu-satu Nah teman-teman tandanya gimana kalau itu file sampah atau bukan Teman-teman lihat aja kalau misalnya ada 0 itu kan artinya file yang sudah tidak terpakai lagi Kayak database biasanya disini ada file sampah disini kan aku sudah hapus jadi udah gak ada Lalu teman-teman pilih yang klik yang media lalu pilih disini satu-satu Jika ada yang 0-0 materi kayak gini kan itu artinya kan kosong itu dihapus aja teman-teman itu termasuk file-file sampah juga yang tidak digunakan lagi Nah kayak gini ini kita centang aja di data Teman-teman hapus aja ini semua Caranya gimana kak tinggal tahan lalu pilih semua Nah kalau teman-teman malas repot gitu langsung aja ditahan lalu pilih semua lalu hapus Nah ini ada banyak banget kayak media-media atau file-file sampah sebenarnya yang masih tersimpan di kartu SD Ini yang bikin kartu SD kita itu cepat penuh Nah yang 0-0 gini teman-teman yang keterangannya 0 materi itu dihapus aja semua Aku yakin itu udah gak teman-teman pake lagi dan itu juga udah termasuk file-file sampah yang udah gak penting lagi Pilih-pilih aja pilih satu-satu gitu teman-teman diklik aja satu-satu kira-kira yang mana yang memang sudah tidak penting lagi Lalu dihapus Kadang banyak aplikasi yang kita download lalu kita simpan ke kartu SD terus kita hapus tapi masih tersimpan Nah itu biasanya ada keterangan kayak 0 materi 0 materi kayak pitch lab ini Nah ini kan udah aku hapus Beberapa waktu lalu tapi masih ada disini filenya jadi itu dihapus aja teman-teman semua ya Pilih aja satu-satu Nah seperti ini Ini sangat membantu untuk meringankan atau melegakan kartu SD kita Dengan begitu kita banyak ruang kosong untuk menyimpan file-file baru atau menyimpan foto-foto baru atau video baru Yang tidak cukup di memori internal bisa kita simpan di kartu SD Nah seperti ini Banyak banget file-file sampah sebenarnya Teman-teman jangan khawatir untuk tanya di kolom komentar Nanti kita akan coba bikin videonya seputar pertanyaan teman-teman ya Nah seperti ini aja teman-teman kalau teman-teman sudah yakin bahwa semua udah beres udah sudah dihapus Teman-teman back lalu pilih yang bersihkan ini Teman-teman klik yang bersihkan Nah ini adalah langkah terakhir yang teman-teman bisa lakukan untuk Menghapus secara bersih secara keseluruhan file-file yang sudah kita hapus yang sudah tidak kita perlukan lagi di kartu SD tadi Kalau sudah keterangannya nanti disini hapus langsung diajak dihapus Nah ini lagi proses penghapusannya teman-teman Tunggu aja sekitar beberapa detik gitu Tidak butuh waktu lama tergantung banyaknya file atau aplikasi yang teman-teman hapus Oke